Indonesia 1 atau Satria 1 menjadi sejarah baru telekomunikasi Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia pun patut berbangga karena Satria 1 tidak hanya menjadi satelit terbesar se-Asia, satelit ini tercatat menjadi yang terbesar nomor 5 di dunia. Usai mengorbit, satelit ini bisa digunakan pada Januari 2024 di 50 ribu titik di Indonesia, terutama daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dan untuk membahas hal ini, sudah bergabung melalui sembuhan virtual Kepala Divisi Bahan dan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sri Sangrama Aradea. Selamat pagi waktu Jakarta, Pak Aradea. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak. Selamat malam untuk Artu Orlando saat ini. Pak, ini kalau kita bicara kemarin sudah mengudara dan mengakasa Satria 1. Apa saja nih, kira-kira behind the scene dari chaosnya, kemudian kendala apa saja yang dihadapi, terutama terkait dengan mungkin teknikal yang kita semua tidak tahu, Pak? Iya. Oke, saat ini sebenarnya tidak, kalau kata-kata chaos kayaknya terlalu berlebihan ya, Pak, ya kalau disampaikan. Jadi, sebenarnya emang dari awal Satria ini memang mengalami beberapa kendala, terutama ketika proyek ini memang sedang masukin masa konstruksi, kita sedang dilanda oleh COVID-19 ya, dan berikutnya juga kita diterpabadai perang ya, di Ukraine dan Rusia. Jadi, itu juga cukup mendampak pada proyek Satria 1 ini. Terutama untuk transportasi dari pabrikan satelitnya di Perancis, yang harus membawa dengan, tadinya harus membawa menggunakan pesawat Antonov, karena Antonovnya sudah tidak ada ya, dari tujuh tinggal tiga, dan itu semuanya digunakan untuk, apa namanya, untuk keperluan perang di sana, sehingga dengan berat hati kami harus memilih, apa namanya, pengirimannya menggunakan jalur laut. Nah, ini memang beberapa kendala sih, dan tapi, Alhamdulillah, kemarin tanggal 18, semua sudah lancar, mungkin yang diberitakan, hingga pelepasan dari satelitnya menggunakan, menggunakan Falcon 9 ya, hingga lepas dari stage 2-nya. sebenarnya ada beberapa stage lagi yang cukup krusial, dalam waktu beberapa menit berikutnya. Namun, saya sudah bisa pastikan, dan teman-teman dari konservasi UMPSN juga sudah memastikan, bahwa semua stage untuk menanti perjalanan selama 5 bulan, sudah bisa terlaksana dengan baik. Begini itu. Baik. Baik Pak, ini kalau kita bicara keperluan apa saja nih Pak Satria 1 dan manfaatnya, karena pastinya adalah kebutuhan internet untuk kawasan terluar, kemudian juga yang terpencil, pastinya diharapkan dengan keberadaan Satria 1 ini, bisa mengakomodir kebutuhan digital, terutama internet. Sejauh apa fungsi dan manfaatnya Pak? Ya, jadi memang yang perlu diketahui saat ini, kebutuhan internet di daerah 3T ya, atau area terdepan, terluar, dan terpencil, ini memang sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena memang operator komunikasi ya, khususnya itu sangat kewalahan dalam menggapai area-area yang sangat terpencil tersebut. Sehingga satelit ini merupakan salah satu solusi yang paling efisien dan paling cepat yang bisa kita lakukan. Namun memang dari tujuan utama dari Satria 1 ini, yang bisa saya sampaikan adalah Satria ini akan mengkonekkan ya, atau memberikan layanan internet kepada titik-titik layanan publik, seperti sekolah, kantor desa, klinik, administrasi ketentaraan, dan kepolisian. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau memang layanan internet ini digunakan untuk keperluan-keperluan di public service yang lain ya, seperti layanan publik, mungkin seperti UMKM, kooperasi, dan lain-lain, itu juga bisa, ke depannya kita bisa lakukan konektivitasnya. Pak Radia, kalau kita bicara mana kebutuhan untuk internet, konektivitas, kebutuhan bagi fasilitas publik, ya tadi untuk kesehatan, kemudian juga pemerintahan, pendidikan. Tapi di satu sisi, masyarakat publik apakah juga bisa mengakses hal ini? Karena memang kebutuhan literasi, digital, itu juga dibutuhkan oleh warga di 3T tadi. Lalu secara teknik seperti apa? Kalau yang saya baca nih, masyarakat bisa nebeng nih, datang ke kantor pemerintahan, kemudian bisa menggunakan akses dari wifi ataupun internet di sana. Seperti apa ini, Pak? Iya, jadi memang sebenarnya penggunaan dari akses internet yang diberikan oleh satelit Satria 1 ini, memang landing pointnya ada di sektor-sektor layanan publik, Pak. Namun, terlepas dari hal tersebut, layanan ini juga bisa dinikmati oleh publik sendiri ya. Tapi, marwah dari layanan internet tersebut memang sebenarnya untuk mensupport back office dari semua layanan-layanan publik yang sudah kami tabulasi ya, sebanyak 150 ribu awalnya. Namun, dengan kapasitas satelit saat ini, kita harus merasionalkannya ya, sehingga kompensasi yang kita lakukan adalah kita mengurangi dari target 150 ribu menjadi 50 ribu titik. Nah, ini harapan kami dengan mengurangi titik prioritas ini, kami dapat memberikan layanan yang lebih baik, kecepatan internet yang lebih baik juga. Kurang lebih demikian. Kemudian, kalau kita bicara mengenai tadi kendala ya, terutama terkait dengan masalah geopolitik, kemudian juga COVID-19, apakah itu merupakan variabel-variabel yang membuat biaya produksi ataupun angka yang memang sudah ditargetkan itu melonjak dari 450 juta USD menjadi 540 juta USD atau sekitar 2 triliunan ini peningkatan ya, Pak? Ya, hampir 2 triliun ya, Pak ya. Ini memang yang menarik dari proyek ini adalah proyek KPBU, yaitu proyek kerjasama dengan pemerintah, dengan badan usaha ya, sehingga pemerintah ini sampai saat ini belum ada sedikitpun mengeluarkan biaya. Dalam artian, temangat dari proyek KPBU sendiri yang dinaungi oleh proyek strategis nasional ya, pastinya di saat Ria 1 ini, yaitu men-shifting resiko dari sebuah proyek yang cukup kompleks seperti proyek satelit saat ini. Sehingga sebenarnya kalau dilihat membengkak, ini tidak berdampak sama sekali dari apa yang sudah diperjanjikan di awal kontrak, Pak. Resiko dari pembengkakan yang tadi disampaikan ya, dari 6,4 sampai ke 8 triliun itu, itu sudah ditelan oleh badan usaha pelaksananya sendiri. Dan tentu saja badan pelaksananya sudah melakukan insurans juga ya, di bagian-bagian hal tertentunya juga. Karena tadi juga benar disampaikan dampak dari COVID-19 mengakibatkan satu beberapa hal penambahan SDM yang biasanya kita bisa duduk bareng untuk menyelesaikan satu beberapa meeting, ini kita butuh yang cukup panjang karena tidak bisa bertemu dalam satu ruangan. Karena shareholder dari proyek ini cukup banyak, Pak. Ini adalah proyek yang cukup strategis ya. Kalau kita bisa lihat, pembiayaannya juga kebetulan dari pembiayaan asing dari Perancis Exchange Bank ya, BPI. Dan kami sering melakukan meeting-meeting trilateral. Nah ini yang membuat satu beberapa hal berdampak juga dalam pembiayaannya. Namun yang paling terdampak sekali itu terkait dengan perang Ukraine ya. Karena banyak perangkat-perangkat yang kita gunakan itu kebetulan dipasok oleh di Rusia juga gitu loh. Sehingga ini juga sedikit terdampak. Karena beberapa negara-negara di Eropa pun juga secara pabriknya pun juga terdampak. Mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan lonjakannya. Namun yang bisa saya garis bawahi bahwa dalam proyek ini negara belum membayarkan ya. Kita akan membayarkannya setelah beroperasi dan itu tidak meningkat seiring capek yang tadi sudah disampaikan atau modal dasar yang meningkat juga sehingga 8 triliun tersebut. Ya, Pak Radia tadi targetnya sebenarnya 150 ribu titik ya untuk bisa dijangkau. Tapi akhirnya secara rasional hanya 50 ribu titik. Apakah ini terkait dengan teknologi ataupun ada faktor lain? Pak, mengingat kalau kita bicara mengenai internet di Indonesia ini di Asia aja kita paling tertinggal nih ya Pak ya. Dibandingkan negara-negara tetangga. Seperti apa nih sebenarnya kedepannya targetnya dan solusinya seperti apa nih? Iya, memang saat ini pada awalnya memang perencanaan kami terhadap Satria 1 ini kita lakukan di tahun awal tahun 2018 ya. 2017 akhir atau 2018 lah. Nah itu kita memang memiliki roadmap dari kebutuhan ya yang berada di Kominfo yaitu apa, Rencana Pita Lebar Indonesia atau RPI. Saat itu memang kebutuhan dari tiap ketik layanan publik itu hanya 1 MBPE. Sehingga kami akhirnya merencanakan Satria 1 ini berkapasitas 150 GBPS. Kalau kita bagi rata 150 ribu titik artinya 1 MBPS dan tercapailah rencana Pita Lebar Indonesia. Namun setelah kita alami secara langsung ya kebetulan dibakti juga kita memiliki proyek satelit intrim yang kita sebut list capacity kebetulan. Kami memiliki 30 GBPS kapasitas dari 6 satelit di 5 satelit asing dan 1 satelit lokal. Ini pun kami melihat trennya ya. Saat ini titik-titik layanan yang sudah kami miliki sebanyak 14 ribu itu kami berikan Satria 1 MBPS itu sangat kurang Pak. Sehingga kami coba mengkaji ya, mengkaji ulang kebutuhan dan mungkin tingkat user experience yang dirasakan oleh KAL-KAL tersebut. Akhirnya kami memutuskan bahwa ini tidak akan cukup kalau kita kasihkan 1 MBPS. Sehingga kita kembali ke 4 MBPS yang kita rencanakan dengan kompensasi penurunan target ya yaitu 50 ribu titik layanan. Baik. Ya mungkin itu. Ya Pak Radia terima kasih untuk perbincangannya pada waktu ini. Mudah-mudahan target pencapaian koneksitas internet dan juga digital di pulau-pulau terluar Indonesia terpencil bisa menjadi sebuah kerisayaan sehingga literasi, informasi, pelayanan publik bisa terus ditingkatkan dengan fasilitas digital seperti ini. Terima kasih atas waktu dan berbicangannya Pak. Selamat pagi dari Jakarta. Selamat pagi.